Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Catatan Korea. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengucapkan sekitar saat berbicara tentang jumlah, frekuensi, dan sejenisnya. Ada tiga cara untuk mengucapkan sekitar dalam bahasa Korea, yaitu dengan menggunakan kata jem, jongdo, atau yak. Dan penggunaan ketiga kata tersebut akan kita bahas pada video kali ini. Cara yang pertama atau cara yang paling umum digunakan untuk mengucapkan sekitar dalam bahasa Korea adalah dengan menggunakan jem. Jika dalam bahasa Indonesia, kata sekitar terletak sebelum kata benda, maka dalam bahasa Korea, kata jem terletak setelah kata benda. Berikut ini adalah contoh penggunaan jem dalam kalimat. Kata kedua yang bisa kamu gunakan untuk mengucapkan sekitar adalah jongdo. Kata jongdo juga terletak setelah kata benda. Tapi untuk menggunakan jongdo, kamu harus menggunakan spasi setelah kata benda. Jadi rumusnya adalah kata benda, spasi, baru jongdo. Berbeda dengan jem yang tidak perlu spasi setelah kata benda. Contoh penggunaan jongdo dalam kalimat adalah Handal jongdo Handal jongdo yang artinya sekitar satu bulan Atau Sakilomito jongdo Sakilomito jongdo yang artinya sekitar 4 km Cara terakhir untuk mengucapkan sekitar dalam bahasa Korea adalah dengan menggunakan kata yak. Jika kata jem dan jongdo terletak setelah kata benda, maka kata ini memiliki perbedaan. Karena kata ini terletak sebelum kata benda. Misalnya, pada contoh kalimat berikut ini Yak Handal Yak Handal Yang artinya sekitar satu bulan Atau contoh lainnya adalah Yak Beg Myong Yak Beg Myong Yang artinya sekitar 100 orang Tapi perlu kamu catat Biasanya orang juga menggunakan yak dan jem atau yak dan jongdo secara bersamaan dalam sebuah kalimat. Misalnya, pada kalimat Yak Handal Jem Yak Handal Jem Yang berarti sekitar satu bulan Atau pada kalimat Yak Handal Jongdo Yak Handal Jongdo Yang juga memiliki arti sekitar satu bulan Itulah bagaimana cara mengucapkan sekitar dalam bahasa Korea Jika kamu ingin berbicara tentang jumlah, frekuensi, dan sejenisnya. Sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kamu Dan kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa like video ini Dan kalau kamu ada pertanyaan Kamu bisa komen di kolom komentar di bawah Atau DM Instagram At catatan bakor Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat Kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu Dan jangan lupa juga subscribe channel ini Biar kamu gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya